Sampai jumpa di video selanjutnya Kabupaten Pangandaran mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai daerah otonomi baru atau DOB terbaik dari 18 daerah otonomi baru se-Indonesia pada evaluasi perkembangan DOB tahun ke-5 pada tahun 2018. Sekretaris Komisi 1 DPR Republik Jawa Barat Sadar Muslihat mengatakan sumber daya manusia atau SDM berkualitas yang dikirimkan daerah Indo ke daerah pemegaran menjadi catatan yang sangat penting. Sadar mendekankan bukan hanya sekedar pemindahan pegawai tetapi harus memperhatikan kualitas dan seratanya. Hal tersebut diungkapkan Sadar saat diskusi calon pemegaran daerah otonomi baru atau CPDOB dengan pemerintah Kabupaten Pangandaran. Sadar menampakkan selain SDM pelajaran dari pemegaran Kabupaten Pangandaran yaitu hubungan antara wilayah Induk dengan daerah otonomi baru yang berjalan dengan baik sehingga alih kelola baik pegawai maupun aset bisa berjalan dengan lancar. Sadar pun berharap keberhasilan Kabupaten Pangandaran bisa menjadi salah satu faktor pendorong pemerintah pusat untuk membuka keran pemegaran di Jawa Barat. Terutama adalah tentang kepegawaian jadi bukan hanya soal apa memindahkan pegawai tetapi juga kualitas dan seratanya gitu. Jadi di perkembangannya tadi ada sedikit ini ketika eselon 2 berakhir ya ternyata yang berikutnya ini jadi komposisi serata kepegawaian juga harus jadi perhatian bagi nanti pemindahan dan penempatan pegawai di DOB baru begitu. Tadi catatan pentingnya itu. Sementara itu staf ahli bupati bidang pemerintahan hukum dan politik Kabupaten Pangandaran Irwan Syah menyebut baik adanya rencana pemegaran di wilayah Jawa Barat. Berbagai aspek baik teknis maupun administratif harus disiapkan sebaik mungkin sehingga ketika moratorium dibuka sudah siap dimengkarkan. Disiapkan dulu dari awal bagaimana aspek teknis, aspek administratif dan geografisnya bisa disiapkan sehingga nanti pada saat moratorium ini dibuka buat 3 kapasitas kota ini sudah siap untuk dimengkarkan dengan bukanya moratorium oleh penyata pesat. Kumas DPR Provinsi Jawa Barat melaporkan.